Dia sebetulnya bisa marah kepada istrinya ketika berbuat hal aneh-aneh Tetapi dia menahan itu semuanya, bukan karena dia tidak bisa marah Tetapi itulah yang namanya merendahkan diri kepada orang yang seharusnya ada di bawahnya Sehingga kita mendapatkan banyak kabar, berapa banyak orang yang diangkat derajatnya Karena sabarnya kepada istrinya Lama Salam Muhammad Inti daripada semua apa yang kita lakukan dari macam-macam ibadah Adalah tahkikul ubudiyah Memperbaiki pengabdian kita kepada Allah SWT Sifat-sifat apa yang seharusnya ada dalam diri seorang hamba Supaya benar penghambaannya kepada Allah SWT Jangan sampai kita mengaku hamba tetapi dalam jiwa kita ada sifat huriah Merdeka Karena yang namanya hamba setiap saat selalu terikat dengan tuannya dan apa yang menjadi hukum tuannya Dan kemuliaan seorang hamba itu apabila mempunyai sifat yang namanya fakoh Benar-benar putuh dengan hajat yang sangat luar biasa sekali kepada tuannya yaitu Allah SWT Oleh karena itu Yang perasaan butuh tersebut akan membawa kita dan mengembalikan kita dalam sebuah sifat yang namanya dillah Dillah itu kalau sudah butuh ini orang-orang itu terkadang siap menghinakan dirinya untuk tercapai kebutuhannya Dan memang kita ini sebetulnya selalu butuh kepada Allah setiap waktu dan saat kita Supaya terpenuhi kebutuhan kita itu Maka kita harus punya satu sifat Yaitu atadallul Merendahkan diri kita dihadapan Allah Ketika kita merasa butuh rendah dihadapan Allah Tidak mempunyai nilai apa-apa Ya Di saat itulah Kita benar-benar tahu Dan benar-benar mempunyai sifat yang ingin Allah ada pada diri kita Yaitu sifat yang namanya ubudiya Begitu memang seharusnya sifat seorang hamba Lalu dikatakan oleh beliau Inna makana suhudul faqoh hua heru auqatika liwajhain Yang dikatakan bahwa sebaik waktu kita ketika kita hidup ini ketika kita butuh dengan Allah SWT Perasaan butuh yang tidak pernah hilang dari dalam hati ini Terkadang kita ini tidak butuh Pertemuan kemarin saya katakan Ya Bahwa orang-orang itu kadang-kadang mempunyai sifat yang namanya congkak apa congkak itu Lebih percaya kepada akal dan pikirannya dan strateginya lebih daripada apa yang Allah tuliskan kepadanya Pertemuan saya sama kan silahkan anda bekerja dengan maksimal Tetapi ketahui lah kita masih mempunyai Allah yang mengatur kehidupan kita Yang bisa membolak-balikkan kita sesuai dengan kehendak Allah bukan dengan sesuai kehendak kita Dikatakan bahwa sebaik waktu itu ketika kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Karena dua perkara Yang pertama Memperbaiki ubudiah kita Penghambaan kita kepada Allah SWT Ketika kita merasa rendah Hina Fakuh Butuh kepada Allah Disana kita benar-benar tahu arti Ketika itulah kita mengetahui kita mempunyai Allah yang maha agung Yang maha mampu terhadap segala sesuatu Yang tidak mungkin perasaan itu ada ketika kita masih melihat kepada diri kita sendiri Orang yang melihat dirinya tidak melihat kepada Tuhan Orang yang melihat kepada dirinya dan kemampuannya Berarti dia tidak melihat kepada Tuhan Allah SWT Oleh karena itu Kesempurnaan seorang hamba Sekadar pembenaran atau kesempurnaan kita di dalam penghambaan kita kepada Allah Maka akan agung kebesaran Allah di dalam hati kita Di dalam hati kita Semakin baik pengabdian kita kepada Allah Maka kita akan semakin menjadi hamba merdeka yang sebenarnya Yang namanya merdeka itu tidak terjajah dengan apapun Saya ulangi lagi ya Yang namanya merdeka itu tidak terjajah dengan apa Dengan apapun Kita terkadang memerdekakan diri kita dari HP saja tidak bisa Terjajah sama hawa nafsu kita Terjajah dengan keinginan-keinginan kita Yang namanya orang yang tahkikul ubudiya Maka dia akan merasakan huriah kemerdekaan di dalam hatinya Karena dia benar-benar tidak menghamba kepada yang lainnya Kecuali hanya kepada Allah Tidak kepada HPnya Tidak kepada uangnya Tidak kepada keinginannya Karena Setiap semakin besar kecintaan sesuatu ada dalam hati kita selain daripada Allah Maka semakin kita akan terpenjara dengan keinginan kita Dan kita akan menjadi budaknya Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Ta'isa Abdud-Dinar Ta'isa Abdud-Dirham Kata Rasulullah Merugi Orang yang menjadi budaknya Dinar Dirham Dalam hadis yang lain kotifah Karpet Baju dan lain sebagainya Pikirannya Uang terus Itu budaknya uang Tidak bisa memberdekakan dirinya dia Dalam hadis seperti itu Permisalan orang yang menjadi budaknya sesuatu itu Seperti seseorang yang menginjak duri Masuk sampai ke dagingnya Tidak ada sisa ujung dari kulit kita Maksudnya masuk sampai ke dalam Kalau sudah masuk ke dalam Maka akan sulit ditarik keluar Kecuali dengan rasa sakit yang luar biasa Kalau sudah masuk dalam hati kita Kecintaan kepada selain daripada Allah Itu seperti duri yang masuk Kedalam Tidak akan bisa dicabut Gimana ya kalau masih ada ujung Daripada durinya bisa ditarik Kalau sudah masuk ke dalam Tariknya gimana Bisa Habib Iya dikeruk dulu dagingnya Sakitnya luar biasa Tapi kalau dibiarkan Dan akan terjadi penyakit-penyakit banyak Nanti dengan duri yang masuk ke dalam daging kita Itu perumpamaan yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW Dengan sekadar ketika kita merasa hina di dalam dohir kita Menampakkan zillah Perasaan rendah hina dalam dohir kita Maka kita akan semakin mulia di dalam batin kita Sampai Rasulullah SAW Beliau bersabda Siapa orang yang bertawadu Bahkan lebih dari Rendah daripada kedudukan yang seharusnya Maka Allah akan mengangkatnya Di atas derajat dia sekarang ini Maksudnya apa? Faukau kodrihi ini Duna kodrihi ini Contoh Orang Kalau berendah diri Dengan orang tuanya Dengan gurunya Dengan orang yang lebih tua Atau teman sebayanya Itu adalah hal yang wajar dan biasa Paham ya? Jadi kalau kita ini hormat kepada orang yang tua Ya memang sudah seharusnya seperti itu Hormat kepada guru Memang harusnya seperti itu Hormat kepada orang teman sebaya kita Memang tapi yang hebat itu Apabila ada seseorang Memiliki pengagungan kepada orang yang di bawahnya Contoh Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin Rendahkan sayapnya Kepada siapa? Gurunya? Orang tuanya tidak? Kepada santrinya Orang-orang yang beriman itu santrinya Nabi Muhammad SAW Disuruh rendahkan dirinya Inilah yang maksudnya Yang orang yang tawadu Yang di bawah daripada kedudukannya Kepada orang yang di bawah kedudukannya Contoh lain lagi Berendah diri Yang di bawah orang yang berendah diri Menghormati Sabar Walaupun dia sebetulnya bisa marah Bisa melampiaskan Orang suami kepada istrinya Suami ini Seharusnya dia berhak untuk marah apabila istrinya Tapi kadang-kadang orang mengalah Mengalahnya seorang suami ini Bukan karena dia takut kepada istri Tidak sama sekali Apa yang ditakutkan dari istri? Yang ngasih makan suami Yang mencukupi suami Ditakutkan apa? Tidak takut sama sekali Karena kita ini sabar terhadap mereka ini Bukan karena rasa takut kita Tapi kita punya soritola Dan orang-orang soleh yang terdahulu Bagaimana mereka memperlakukan kepada istrinya Tapi ciri-ciri sabar yang benar itu Ketika dia tidak mengeluhkan kepada orang-orang yang lainnya Dia sabar dengan kemiskin Tapi ngeluh sama miskinya Tidak sabar namanya itu Paham ya? Orang miskin Dia katanya sabar sama miskinya Kalau dia banyak mengeluh Itu tidak sabar namanya Paham ya? Dia sebetulnya bisa marah kepada istrinya Ketika berbuat hal aneh-aneh Tetapi dia menahan itu semuanya Bukan karena dia tidak bisa marah Tetapi itulah yang namanya Merendahkan diri kepada orang yang seharusnya ada di bawahnya Sehingga kita mendapatkan banyak kabar Berapa banyak orang yang diangkat derajatnya Karena sabarnya kepada istrinya Lama salillah Muhammad Kalau mau marah ya sangat bisa sekali Kenapa tidak bisa? Ya Seperti itu ya Jadi Bahkan kita disuruh merendahkan hal yang seperti itu Bapak rendah kepada hal yang seperti itu Sehingga dikatakan Orang siapa orang yang tahu Itu Duna Kodrihi Yang di bawah Seharusnya Ya Jadi Bahkan orang tua itu melihat hormat Kepada yang muda Padahal dia lebih muda Itu tidak wajar Namanya tidak biasa Yang seperti ini itu karena Dirinya tidak melihat bahwa dirinya siapa-siapa Kalau dia masih memiliki perasaan Kalau dirinya adalah orang yang tinggi Tidak mungkin dia bisa berhormat Kepada orang-orang yang ada di depannya Paham tidak? Sampai merasa diri sampean mulia Mau hormat sampean yang ada di depannya Tidak bisa Makanya orang-orang dulu ini ya Banyak cerita termasuk Habib Ali Al-Habsi Disuruh cari orang yang lebih hina Tidak nemu Walaupun binatang Dia tidak merasa lebih mulia Daripada itu semuanya Habib Abu Bakar Al-Adeniyah Cari orang yang paling hina Ngelihat orang-orang soleh semua Di tarim danmu Di pasar pasti Tempatnya Tempat terjelek di atas muka bumi ini Pasar Disana tempat orang bohong Tempat orang menipu Orang pikirannya dunia semuanya Tidak ada akhirat-akhiratnya sama sekali Omongannya bohong semuanya Pasar Tapi ngelihat pasar Tidak ada yang lebih hina daripada dia Ngelihat anjing Anjing ini kalau selamat Kalau saya selamat Saya lebih bagus daripada anjing Dan tidak ada yang jamin Saya selamat nanti di jembatan sirot Kalau saya nanti jatuh Anjing lebih bagus daripada saya Pulang tidak ada yang lebih jelek daripada saya Yang seperti inilah Hati-hati yang betul-betul rendah Yang berhak untuk mendapatkan pemberian yang besar dari all Faham ya Tidak mungkin seseorang itu mempunyai sifat yang seperti ini Kecuali orang yang tidak melihat bahwa dirinya mempunyai kedudukan di hadapan orang-orang yang ada di depannya Bukan hanya kepada yang tua Bahkan kepada yang lebih muda Seorang guru bukan hanya kepada Bahkan kepada muridnya Dan itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad Oleh karena itu Sifat ubudiyah ini adalah Nama terindah Yang dipanggilkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Panggilan yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad Oleh karena itu Allah SWT Dan para nabi-nabi yang sebelumnya Bukan hanya Nabi Muhammad Senang ya Ketika dipanggil bahwa Abdi Berarti apa? Allah mengakui ubudiyahnya orang ini kepadanya Paham ya? Ketika Allah memanggil abdi Berarti Allah yang mengakui bahwa ini adalah hambaku yang sebenarnya Kapan orang dipanggil hamba? Ketika pengabdian dan totalitasnya di dalam umurnya Dohirnya, batinnya Totalitasnya hanya untuk all Budak sebenarnya bagi Allah Makanya dipanggil abdi Dipanggil abdi Kebanggaan bukan sesuatu yang hina Paham ya? Ketika Allah memanggil abdi Berarti orang ini sudah total memberikan dohir Sama batinnya Untuk mengabdi kepada all Makanya Dipanggil dengan ubudiyah Banyak Nabi ini Subhanallah di asro biabdihi laylan Lihat ayat yang lain Dan banyak ayat yang seperti ini Wadhkur Ibadana Ibrahim wa ishaq Wa yakub ibadana Hamba-hambaku ini Wadhkur abdana daud Dhal aidi Ingat ya Hambaku daud Wadhkur abdana ayyub Dan lain sebagainya Abdana-abdana Kapan mereka dipanggil hambaku? Ketika mereka memberikan totalitas dohir dan batinnya Untuk beribadah kepada all Makanya itu panggilan kehormatan Bagi para Nabi Bukan bagi orang seperti kita Apalagi kalau kita dipanggil Ibadina Allah Ibadina dipanggil Ini panggilan berarti kita disamakan dengan panggilannya para Nabi Kalah semua itu yang mulia Yang terhormat Yang apa semuanya kalah Kalau sudah Allah bilang Ya ibadina Itu berarti panggilan paling mulia Yang Allah panggilkan kepada kita Kapan? Ketika kita memberikan totalitas dalam Penghambaan kita kepada all Ketika kita memberikan totalitas dalam